Terima kasih telah menonton! Saya adalah seniman graffiti dari Bandung, saya juga merupakan desainer grafis, basic saya bikin karya juga awalnya buat nambah teman, kenapa saya milih street art, kita bisa langsung ketemu sama audiens di jalan, di public space, ketemu sama orang-orang, jadi makin banyak exposure, makin banyak teman, makin banyak kebuka kemungkinan-kemungkinan baru di depannya. Ya di kubikel gue bisa ketemu orang-orang baru, baik itu individu ya, atau mungkin dari industri, nah dari situ juga bisa ada kemungkinan gitu untuk kita sharing, atau misalnya nanti ke depannya mungkin malah berkolaborasi membuat sesuatu yang baru lagi. Impinya sih gue bakal selalu untuk mencoba perpikiran terbuka untuk semua hal sih, maksudnya dari sudut pandang perkarya atau medium-medium baru untuk perkarya, ya itu gue akan berusaha untuk selalu open ke sana gitu, karena kalau misalnya gue nggak open ya gue akan stuck di satu titik gitu. Terima kasih sudah menonton! Oh, 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 Yellow Dino, my brother! Oh, Yellow Dino! Wah, boleh dibuka nih, kita mau lihat graffiti yang keren, orangnya juga pasti keren banget. Yui, bro, berarti gue bisa panggil lo? Yudi. Yudi! Wah, ini nih, luar biasa nih, graffiti ya. Nggak, 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 nggak. Sini, 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 yuk. Gue penasaran sebenarnya, apa sih arti dibalik nama Yellow Dino ini? Awalnya tuh gue punya grup kolektif desainer gitu, namanya Ranger Bastard. Nah, di Ranger Bastard itu tiap orang punya warna. Oke. Jadi ada merah, hijau, kuning. Nah, gue kebetulan kuning. Oh, oke. Jadi Yellow. Jadi Yellow, makanya itu Yellow-nya dari situ. Oke, lalu Dino-nya? Terus kebetulan gue tuh bikin karakter campuran binatang gitu loh awalnya. Nah, terus gue gambar tuh di jalan. Nah, cuman lama-lama orang tuh bilang, ini mirip dinosaurus ya? Setelah gue perhatikan lagi, secara nggak sadar gue bikin itu tuh kayak T-Rex gitu. Padahal lu nggak tahu tadinya mau buntu-buntu karena kenapa? Iya, mungkin karena dulu pas masih kecil, ada satu masa gue seneng nama dinosaurus itu ngumpulin pernafnik, segala macam gitu. Nah, yaudah. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya nama Yellow. Singkat cerita itulah yang jadi membuat nama Yellow Dino. Oke, ini kalau kita lihat belakang, ini berarti gravity ya? Ini lagi bikin apa nih? Nah, ini. Bisa diceritain. Kalau ini karakter gue, jadi si Yellow Dino tuh sekarang gue kembangin jadi semacam dunia imajinasi gitu lah ya. Oke. Nah, itu terinspirasinya dari kesenangan masa kecil gue. Dulu seneng game, komik. Karakter-karakter ya imajinasi. Iya, karakter-karakter Jepang yang lucu-lucu gitu. Nah, terus ada dua versi. Jadi si dinosaurusnya tuh ada dinosaurus yang nilip T-Rex-nya itu. Nah, terus ada yang versi Cibi versi timutnya. Buat satu gambar gini kira-kira tadi nih makan waktu berapa lama sih? Ini dua jam ya. Ini yang ini udah nyantai. Karena sudah ahli ya. Nah, sebenarnya kita pengen ngobrol lebih lama sih. Ya, intinya adalah gimana caranya nih QBers pengen gabung gitu? Ada komunitasnya nggak sih? Kalau di Bandung sih ada beberapa komunitas. Oke, berarti biasanya Bandung ya? Bandung ya, kalau saya Bandung sih. Gimana, ngumpulnya di mana? Ngumpul sih sekarang udah online ya. Iya, bener. Ya, kan aku juga. Iya, bener. Di QBiko.id kan ada kan QB-nya Creative Tribe ya. Bisa gabung juga kan kumpul di sana, bisa ketemuan, sharing, segala macem ya. Nah, sosial media juga aktif ya? Iya. Digital. Berarti Instagramnya apa? Followersnya banyak nih. Instagramnya at the yellow dino. At the yellow dino. Nah, gue juga sempat ngecek, ngecek sih sebenernya sih ya. Ya, pokoknya ada lah nih foto-fotonya ya. Jadi, di sini justru malah lo postingnya malah nggak cuma gravity doang. Iya kan? Tapi, ya bisa dibilang mungkin ada lahan bisnis di bidangnya berbeda gitu. Misalnya ada toys ya? Iya, main. Poise dari karakter-karakter yang lo buat. Boleh diceritain nggak? Coba-coba. Apa sih? Itu lucu banget dan kreatif sekali ya. Jadi, karena emang gue kan senangnya tuh dari dulu kan mainan, komik, kayak gitu-gitul lah. Nah, terus punya keinginan lah, nanti kalau gue pengen punya karakter gue jadi mainan. Betul, karakter yang dari graffiti bisa jadi kenyataan menjadi toys. Nah, kebetulan waktu itu diajak kerjasama sama satu company mainan. Yaudah, kita kerjasama, terus yaudah jadi mainan. Bandung itu handmade ya? Asli buatan Indonesia, Bandung. Buat Cubers yang ingin tahu lebih lanjut tentang Yalu Dino dan juga generasi kreatif Indonesia lainnya yang bergabung dalam Creative Tribe, bisa akses di mana, Yudi? Langsung akses biblical.id, klik jelajah, pilih Cube, Creative Tribe. Push! Mantap. Oke, buat Yudi, nggak apa-apa loh kalau mau terusin graffiti-nya, silahkan, finishing. Thank you, Yudi. Siap. Buatlah untuk hasil karirnya supaya selesai. Mantap, kabarin gue ya buat di kamar gue ntar. Oke, buat Cubers yang di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan datang dengan DJ cantik. Dan juga aktivis lingkungan. Serius loh. Serius. Kalah loh pasti yang tinggal ini. Kita buktiin aja. Oke, jadi yang mana-mana tetap di Cubicle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!